selamat menikmati guru-guru hebat di seluruh Indonesia terima kasih sudah bergabung bersama saya di pelatihan membuat game edukasi yang menarik untuk pembelajaran anak sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta baiklah teman-teman saya memperkenalkan diri dulu kita kenalan saya adalah Diana Erliana Lesmana panggil saja saya Diana atau Di biasanya dipanggil Di cukup singkat kemudian ini adalah biodata saya saya lahir di Jakarta 13 Juni 1976 alamat saya di Bekasi Barat Kota Bekasi ini nomor telepon saya ya nomor telepon WA dan telegram 0815 7429 8099 email saya diana.paut diana.paut at gmail.com status saya menikah oke nah ini adalah profil saya pendidikan terakhir saya S1 PAUD saya saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir di Magister PAUD Universitas Negeri Jakarta Mohon doanya teman-teman ya agar saya selesai menyelesaikan tugas akhirnya oke baik pekerjaan saya saya pernah menjadi guru PAUD kemudian saat ini saya adalah dosen PAUD dan PGMI di SPAI Bani Saleh saya mulai berkarya di sana sejak saya lulus S1 menjadi asisten dosen hingga sekarang ya dari tahun 2012 2012 teman-teman hingga tahun 2020 saya masih mengajar di sana kemudian saya juga adalah fasilitator dikat perjinjang PAUD fasilitator pendalaman kurikulum PAUD jadi sebelum pandemi saya sering sekali mendapat undangan ke lembaga-lembaga sekolah untuk memberikan pendalaman terkait dengan kurikulum K13 2013 PAUD dan Alhamdulillah saat ini saya juga asesor PAUD Jabar salah satu asesor PAUD Jabar dan salah satu instruktur pelatihan di e-guru digital dan ini adalah pekerjaan terbaru saya yang menjadi instruktur pelatihan malam ini adalah pelatihan kedua saya oke kemudian saya aktif di organisasi PAUD sebagai sekretaris PD Himpau di Kota Bekasi mulai dari periode pertama hingga saat ini dan saya juga banyak mengikuti pelatihan PAUD tingkat nasional mulai dari training of trainer untuk berjincang tingkat dasar master trainer untuk tingkat lanjut kemudian saya mengikuti pelatihan calon aksesor tahun 2019 dan saya mengikuti pelatihan instruktur metodologi penelitian bersertifikat BNSP tingkat nasional dan Asia Tenggara Alhamdulillah dinyatakan kompeten yaitu sekedar popul saya Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa menjadi pelati di komunitas era guru digital baik sebelumnya kita pahami dulu ya apa sih itu game edukasi nah sebelum masuk ke sini sama-sama kita membaca doa sebelum memulai kegiatan dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan saya akan mulai dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim nah teman-teman apa sih game edukasi ini sepertinya materi ini sudah proses sampaikan pada saat saya talk show di Egu Rumit ya dan hari ini kita mulai pelatihannya oke nah kita pahami dulu bahwa banyak terjadi perubahan zaman pastinya ya zaman masa kecil kita dulu banyak bermain dengan alam dengan teman-teman ya dan itu sangat memungkinkan nah untuk saat ini anak-anak sudah banyak terpapar oleh teknologi ya anak zaman sekarang mainnya dengan laptop dengan handphone kemudian bermain olahraga pun bola itu dengan playstation ya permainan yang pasif ya ini adalah mungkin kita anak-anak kita tidak tidak terlalu dominan seperti anak-anak ini tapi paling tidak inilah yang terjadi saat ini dan setiap perubahan meskipun perubahan itu baik pasti ada ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan itu lah yang harus diadaptasi menjadi kenyamanan baik teman-teman kita sudah masuk ke era digital ya mau gak mau suka tidak suka kita sekarang selalu berhubungan dengan digital dengan teknologi oke nah ini ya masa zaman hp seluruh bidang dalam tataanan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital sekarang pekerjaan pun sudah banyak menggunakan teknologi semua dibantu oleh robot juga sudah banyak seperti itu insyaallah guru tidak akan tergantikan oleh robot tapi guru menjadi pemikir atau pembuat ya membuat medium dengan bantuan teknologi jadi teknologi bagi guru itu adalah hanya sebagai alat tuh ya oke nah yang kita didik ini adalah anak-anak generasi Z anak-anak yang memiliki banyak sumber belajar bukan guru satu-satunya sumber belajar jadi anak kalau hanya sekedar memberikan pengetahuan anak-anak bisa melihat di google mencari apapun itu ada ya kita pun kalau kesulitan mencari bahan pasti mencari di google untuk saat ini ya penggunaan buku sudah banyak berkurang berubah menjadi buku digital kemudian anak-anak juga begitu mudahnya sekarang menggunakan handphone dan banyak sekali yang mereka mudah ketahui nah inilah pola pembelajarannya pun jadi ada perubahan anak-anak bisa saja mendapatkan pengetahuan lebih dulu sebelum kita beritahu jadi boleh saja anak-anak di di stimulasi mereka untuk mencari tahu dulu apa yang akan materi yang akan diajarkan atau yang disampaikan lalu baru kita mengadakan diskusi jadi memang untuk saat ini diskusi atau menggunakan berbagai media itu sangat penting ya bagi anak-anak generasi jet yang sudah terpapar oleh teknologi oke baik kemudian apa sih game edukasi itu sebenarnya game itu bahasa inggris ya permainan ya permainan edukasi itu permainannya dibuat untuk pengalaman pendidikan dan pengalaman belajar kepada para pemain-pemain tersebut dan diberi muatan pendidikan pemain itu adalah peserta didik kita oke kemudian apa sih pentingnya permainan edukasi itu ya permainan ini mampu merangsang imajinasi merangsang imajinasi pada anak kemudian dapat mengembangkan sosialisasi pada anak mampu meningkatkan cara berpikir pada anak nah permainan edukatif harus memperhatikan sisi kemampuan anak dari permainan diharapkan anak merasa senang dengan permainan yang dimainkan namun tanpa disadari ternyata permainan yang dikembangkan itu bermanfaat untuk pengembangan kognisi afektif dan psikomotor jadi dari permainan ini anak dapat melatih problem solving yaitu kemampuan memecahkan masalah ini sangat penting sekali teman-teman ya supaya anak-anak itu tidak selalu disuapi atau diberikan materi kemudian tidak melatih kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah ini karena nanti kedepan ya beberapa tahun kedepan mereka dewasa mereka pasti akan banyak menemukan masalah yang harus mereka selesaikan ini beberapa contoh permainan edukasi ya berdasarkan medianya ada media cetakan ya ini mah pasti banyak ya di sekolah diadakan disediakan ya alat peraga belajar dalam bentuk cetakan kemudian juga media visual ya seperti buku cerita board game seperti ini ini ada media visual yang bisa hanya bisa mereka lihat oke kemudian audio visual ada terkait dengan pemasukan unsur suara ya audio dan gambar gambar kalau untuk di sekolah mungkin sebagian sekolah sudah punya ya namanya film projector atau infocus ini juga sangat menarik anak ya untuk mendapatkan banyak informasi mereka menggunakan film-film edukasi nah kemudian di rumah juga anak-anak ada juga saya pada saat ini anak-anak belajar di rumah menggunakan tv edukasi tvri salah satu tv yang menayangkan pembelajaran ya dari mulai think level paut sampai smk oke ini media komputer nah ini yang akan saya latihkan ya banyak pilihan anak-anak game interaktif seperti ini dengan berbagai aplikasi dan ini kalau orang-orang IT mungkin merem ya bikinnya mudah membuatnya tapi buat beberapa teman-teman yang baru melek IT ini sedikit agak rumit game interaktif yang seperti ini kemudian game Android juga demikian ada yang mudah ada yang sulit dalam pembuatannya hanya dengan menggunakan Android Android berarti anak-anak harus menggunakan handphone secara terus-menerus itu yang dikhawatirkan pengawasan pembatasan penggunaan handphone pada anak-anak ini masih menjadi problem atau dilema buat orang tua banyak sih game yang bagus tapi ternyata berefek yang buruk pada anak kemudian disini ada game berbasis powerpoint teman-teman game Android ini sebagian besar banyak yang online di game interaktif ini menggunakan aplikasi tertentu itu juga ada yang online dan offline saya akan memperkenalkan game berbasis powerpoint membuat dan menggunakannya tidak offline alias tidak menggunakan jaringan internet cara membuatnya juga tidak sulit ya sama sih saya juga banyak berlatih dulu jadi mudah nah tapi menurut saya untuk tingkat kesulitannya ini lebih rendah bermainan edukasi berbasis powerpoint apa sih kelebihannya itu mudah membuatnya bisa menjadi penampilannya bisa menarik karena didukung oleh animasi-animasi yang bisa kita setting atau kita buat kemudian bisa menyenangkan karena menarik tadi mudah dipahami mudah dipahami kemudian juga ini yang penting untuk kita sebagai guru itu dapat digunakan untuk penguatan dan pengayaan materi pembelajaran jadi misalnya teman-teman menyampaikan materi macam-macam ada juga yang menggunakan powerpoint untuk penyampaian materinya boleh ditambahkan dengan game dengan permainan untuk penguatan kosa kata penguatan pengayaan materi yang mereka sudah dapatkan jadi sejauh mana mereka mengingat materi itu atau kosa kata yang sudah mereka dapatkan dalam materi itu ini ya kemudian juga pembuatan dan penggunaannya tidak memerlukan koneksi internet yang saya tadi bilang ya membuat powerpoint tidak perlu menggunakan internet dan anak-anak juga pada saat memainkan atau membuka juga tidak menggunakan internet hanya share-nya saja membagikannya menggunakan jaringan internet atau bisa juga disimpan di flash disk atau cd nah fiturnya apa saja fitur tool yang banyak digunakan dalam pembuatan game modikasi itu yang paling banyak ya itu adalah insert insert itu terdiri dari memasukkan gambar pictures shape shape itu bentuk kemudian insert memasukkan hyperlink atau action jadi memindah pemindahkan slide kemana atau kemana nanti kita praktekan kemudian word art word art itu terkait dengan tulisan-tulisan ini ya yang bisa kita desain atau kita bisa setting sedemikian lupa cantik lalu ada audio kita bisa memasukkan audionya ya atau suara ya kemudian animasi animasi yang paling dominan juga disini ada fitur tool animation animation dan animation paint oke oke teman-teman seperti itu yang fiturnya nah ini contohnya sederhananya seperti ini teman-teman lihat dengarkan ada musik mulai mulai iya lanjut mulai ini adalah tantangan-tantangan kalau kita keluar jalur wah game over oke kalau kita keluar jalur game over misalnya gini pelan-pelan wah game over karena terkena baling-balingnya ya kalau terkena baling-balingnya gagal oke ini dari saat yang paling mudah hingga sesuatu bikinnya sulit nah selesai seperti itu ini memori kita memasangkan gambar oke ini sudah pas seperti ini memori game namanya puzzle puzzle anak-anak tinggal mengklik potongan gambar terjadilah bentuk utuh tebak gambar disini ada tebak gambar siapa kaku petunjuknya ini ini kemudian jawabannya ini nah ini hanya sebagian kecil saja ya teman-teman tadi yang saya contohkan itu adalah sebagian kecil saja saya akan berikan berbagai macam jenis permainan puzzle dengan dengan kepingan yang berbeda dan lain sebagian nanti saja tunggu saja tanggal mainnya oke permain edukasi digital merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat dipilih di masa pandemi dapat dijadikan salah satu metode pembelajaran pengenalan TIK di sekolah dan mata pelajaran lain pada intinya pemberian stimulasi pembelajaran sebaiknya dilakukan bervariasi utamakan prinsip kebermaknaan dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai yang diharapkan jadi teknologi itu hanya alat dalam proses pembelajaran bukan satu-satunya cara untuk pembelajaran karena sebenarnya proses belajar aktif itu harus melibatkan aktivitas fisik dan non-fisik peserta didik jadi permainan game edukatif hanyalah salah satu media pembelajaran inovasi dengan menggunakan teknologi baik teman-teman oke jadikan belajar itu asik belajar itu candu tidak ada yang tidak bisa yang ada hanyalah tidak mau dan tidak suka oke terima kasih atas pelatihannya ya salam jumpa di pelatihan e-guru digital ya kita belajar asik bersama e-guru oke teman-teman itu sedikit tayangan dari saya untuk pendahuluan kaitan dengan game edukasi oke untuk pengenalan fitur yang tadi ya ini ya yang saya sampaikan disini ada home ya ada home kemudian ada insert disini ada picture word art ya ini yang bisa yang kita akan gunakan semua nah ini transisi dipakai tapi hanya khusus untuk men-setting supaya gambarnya atau slide nya tidak gampang di-click sembarangan jadi ini nanti akan kita hilangkan tutorialnya dan lain sebagainya tunggu saja di pertemuan berikutnya saya akan berikan tutorial yang sejelas-jelasnya insyaallah terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat bahagia dan tetap semangat bersabarlah dalam belajar rajinlah berlatih supaya kita menjadi lebih terlatih itu saja teman-teman saya tutup dengan hamdallah alhamdulillah irobilalamin wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh